Berulik informasi selanjutnya, saudara Polda Kepri memperingati hari ulang tahun yang ke-18. Kepolda Irjen Polisi Tabana Bangun menyebut, Polda Kepri mungkin belum bisa memberi yang terbaik bagi masyarakat, namun akan terus berbenah untuk semakin baik. Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Riau, Irjen Polisi Tabana Bangun, memimpin kegiatan syukuran HUD ke-18 Polda Kepri tahun 2023 ini. Kegiatan dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Kepri Adi Prihantara. Ada Waka Polda, Nirwasda Polda Kepri, Porko Pinda Provinsi Kepri, Pejabat Utama Polda Kepri serta anggota DPRD Kepri. Tokoh agama dan tokoh masyarakat, unsur bayangkari daerah Kepri serta para personil Polda Kepri juga ikut hadir di Gedung Geraha Lancang Kuning pada Jumat pagi. Pada peringatan HUD ke-18 Polda Kepri ini, Kapolda Tabana Bangun mengajak semua yang hadir agar dapat bersinergi dan bekerjasama dengan baik untuk ke depannya. Tanggal 3 Maret 2023 merupakan hari bersejarah bagi Polda Kepri setelah 18 tahun berpisah dengan Polda Riau. Pembentukan Polda Kepri tepatnya di tahun 2005 dengan regulasi dari Kapolri. Awalnya, Polda Kepri adalah polda persiapan yang dipimpin seorang komisaris besar polisi. Keberadaan Polda Kepri mengikuti dan menyesuaikan dengan pembentukan Provinsi Kepri yang awalnya terdapat dua polres. Kemudian berkembang menjadi tujuh polres yang terletak di pulau-pulau utama yang ada di Kepulauan Riau. Kapolda Kepri menyebut, Polda Kepri mungkin belum bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, namun akan membenahi diri agar menjadi lebih baik ke depannya. Kegiatan ini ditutup dengan pemberian penghargaan kepada anggota Polda Kepri yang berprestasi, serta pemberian santunan kepada anak yatim, warakawuri, dan putra-putri anggota Polri yang terpapar COVID-19. Demikian Bangun Selendra melaporkan dari Batam. Selamat menikmati.